Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini nomor 225 dari PMK 07 dari 2017 tentang penggunaan, pembantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang menyebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai antara lain kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai Pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan dalam daerah dalam rangka persamaan disentralisasi pemerintah mengenakan cukai itu untuk supaya minumannya enggak sampai ke angin yang kecil karena itu berbahaya efek kesehatan itu sama, rokok juga tapi kadang, mohon maaf nih, yang merokok-merokok ah, saya merokok umur sampai 80 tahun, 90 tahun sih aman-aman aja gitu tapi sebenarnya pemerintah gitu disamping untuk membeliayui negara ini untuk membatasi ke depan, nanti cukainya akan berkembang tidak hanya untuk untuk rokok nanti kayak gula ibu-ibu pasti protes gula kena cukai wah cuman gula kena cukai orang buarannya, kenapa dibatasi pembunuh nomor satu di Indonesia nah, gula tapi kalau dibatasi kalau dikena pajak, cukai pasti protes lah ibu-ibu ah ayam itu pada pahit semua nanti kan masak gula naik harganya kan tapi itulah salah satu sisi sebenarnya kalau dibatasi juga kita nampakkan gula gak apa-apa nah, cairan ini kita cukai mungkin kita cukai dia dipakul permilihnya cairannya yang dikenakan bukan alatnya oke gula ini mau kena juga nah, ini sejak 1846 oleh Belanda itu dinamisi sudah dikenakan cukai juga itu cukai oke, jadi nah, ini sebenarnya mengerti yang cukai bu cukai adalah pemutar negara yang dikenakan terhadap barang-barang tentu yang punya sifat atau karakter setrik yang di terkena undang-undang nah, fungsinya cukai itu sebagai alat bugitar itu sebagai alat pertima negara kemudian, kedua alat reguler ini itu untuk pemerintah itu seperti kontrol terhadap barang-barang turkai pengarang-barang tetapi yang peneliturkai itu yang dikenakan terhadap konsumsi yang perlu dikenalikan kendaraan yang perlu diawasi pemakaiannya dapat menentukan dampak yang tertutup di masyarakat ini contohnya minuman mengandung terhadap barang-barang ini sering atau kebako dan akhir itu pemakaiannya perlu kemungkinan penggunaan penggunaan di masyarakat selamat menikmati